Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan pertemuan Ketua KPK Vili Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo melanggar kode etik. Fikar berharap Ketua KPK diberhentikan karena seorang pimpinan KPK tidak boleh bertemu olang yang sedang berbegara. Ya, saya kira nomor satu yang harus dilakukan adalah pemberhentian Ketua KPK itu. Karena secara etik saja itu sudah jelas, itu salah. Komisioner atau anggota KPK itu, komisioner KPK atau pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Nah, itu saja sudah selesai itu sebenarnya. Menurut saya secara etika itu sudah harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Karena sudah jelas-jelas ada ketentuannya, itu satu. Yang kedua, kalau secara etik sudah terbukti, maka kan tinggal apanya urusannya. Artinya kalau memang ada indikator ke arah pidana, paling tidak ada minimal ada dua alat bukti kan begitu. Ya, ada, ya itu tadi, apa, pertemuan itu, foto pertemuan itu bisa jadi alat bukti juga, gitu. Atau ada saksi yang menyaksikan dia bertemu saja itu sudah alat bukti juga, gitu ya. Nah, tinggal sekarang mengarah pada, karena Pak, siapa namanya, Pak SYL-nya sendiri sudah mengatakan dia diperas, gitu. Ya, itu artinya memang sudah pengakuan, gitu sebenarnya. Jadi korban. Ya, korban itu sudah ada, gitu. Nah, karena itu, misalnya, Iya, bukti sudah cukup, gitu. Kalau mau ditangani oleh KPK sendiri, itu mungkin ada semacam, apa namanya, keengganan, ya. Bukan keengganan, maksud saya, keseganan, gitu. Tetapi polisi sudah masuk. Saya kira polisi sudah bisa meningkatkan, atau kalau perlu, jaksa juga masuk di kasus korupsinya, gitu, bersama-sama polisi. Nah, ini, menurut saya, pembuktiannya sudah tidak terlalu sulit, gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.